Rasa maju, Pak Baik Mungkin ya, Pak Baik Oke, boleh, Pak Aduh Namanya nggak naik Tak usah yang miring Bola Belum pas Kalau bapak, bapak-bapak harus yang ikut aja Ada ya? Belum mulai sih, Pak Uish Morku, ya, wini dong Yo yo yo, itu gara Ya 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 Alhamdulillah ini setelah seminggu hasil rapat terbatas bersama Presiden di mana awalnya ada permohonan dari Sumatera Utara untuk mundur dari penyegaraan PEPANAS dan juga sesuai dengan aspirasi dari RAKERNAS NPC Indonesia yang memohon pemindahan dilakukan di Jawa Tengah dan saat di ratas minggu lalu sudah diputuskan bahwa pindah ke Jawa Tengah yang akan banyak di Surakarta dan juga ada di Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar dan hari ini kita akan rapat perdana untuk mempersiapkan yang di mana waktunya kurang dari 5 bulan jadi ini insya Allah tadi dari pihak Pemkot Surakarta dan Mas Kuali Kota yang langsung memimpin dan bersama dengan Kemenpora ini insya Allah kita akan melakukan koordinasi yang intens untuk menyiapkan kesuksesan dari peninggaraan PEPANAS 2024 dan saya juga terima kasih ke Mas Kuali yang Alhamdulillah solo ini sejak kita lihat sejak 2022 yang menjadi tuan rumah ASEAN PARA Games persiapan venue baik itu dari tempat pertandingan sampai akomodasi hotel ini sudah siap dan ini bisa menyelamatkan dari PEPANAS 2024 dan semoga ini bisa menjadi event nasional untuk olahraga panerimia ASD yang ke depan ini makin maju mungkin dari saya setian, terima kasih sebagi apa Mas? Solo sendiri kalau tidak salah ada 14 venue dan Sukoharjo, Boyolali dan Ngaal, kalau tidak salah per kota dengan kota itu ada sekitar 4 atau 3 kalau Mas Ibran terkait dengan persiapan kota Solo sendiri kan kemarin sudah pernah menjadi dua kali tuan rumah ASEAN PARA Games apakah masih ada perbaikan atau masih ada penambahan atau bagaimana Mas? ya baik sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas kepercayaannya Solo dipilih lagi untuk menjadi tuan rumah event olahraga yang cukup besar dan karena waktu yang sangat mepet ini kita harus kerja untuk mungkin perbaikan-perbaikan minor di beberapa venue tapi insya Allah Solo siap, venue-nya siap, fasilitasnya juga siap dan pengalaman kami dua kali menjadi tuan rumah ASEAN PARA Games tentunya ini menjadi lebih siap dan sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya dari Pak Menteri artinya tidak membutuhkan pendanaan besar untuk penyelenggaraan di kota Solo ini mengingat sudah siap ini? ya mungkin hanya perbaikan-perbaikan minor saja kalau dari venue, seluruh venue yang ada di kota Solo sudah ramah difabel hotel-hotel juga sudah sangat-sangat baik, ramah difabel juga sekali lagi ini kita dua kali pengalaman menjadi tuan rumah ASEAN PARA Games dan dua-duanya sukses dan juga dari performance para atlet kemarin juga kita akan juara umum jadi ya doakan semoga ke Parnas Besut bisa lebih sukses ya, terima kasih selamat menikmati 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 akan berharap selamat menikmati untuk membayar selamat menikmati aman selamat menikmati mungkin di sini selamat menikmati selamat menikmati